Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi jumpa dengan channel Tema Sejarah. Nah, setelah sebelumnya kami membahas berbagai tragedi yang terjadi di Kalimantan, di video kali ini agak sedikit berbeda. Yang ingin kami ceritakan adalah fakta sejarah yang pernah terjadi di Jawa Timur, Banyuwangi khususnya. Kisah ini kami kumpulkan dari berbagai sumber. Kalau kalian tahu fakta lain, atau punya pendapat lain, silahkan kalian share di kolom komentar. Pada tahun 1998, di mana Jawa Timur pernah menjadi tempat paling mencekam. Kala itu, jangan keluar malam, setelah maghrib saja, orang-orang sudah menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Mereka takut jika beraktivitas di luar, nyawanya akan terancam oleh pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Awal mula kejadian ini berasal dari isu tentang Dukun Santet, yang pada saat itu menampar keresahan. Sebuah versi mengatakan jika para ninja ini diutus oleh pihak tertentu, untuk membunuh para dukun tersebut. Hal ini juga tersirat dari sebuah pesan radiogram yang kala itu dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi, yaitu Purnomo Siddiq. Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah, untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam, tapi, karena kurangnya strategi, akhirnya radiogram ini pun bocor ke publik. Alih-alih dilaporkan ke pejabat setempat, orang-orang yang diduga Dukun itu justru langsung dihabisi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kejadian ini terus berlarut-larut hingga akhirnya muncul sosok menjadi tengah-tengah konflik tersebut. Berbagai macam opini masyarakat pun akhirnya muncul tentang sosok ninja ini. Ada yang mengatakan jika mereka ini ditugaskan untuk menghabisi para Dukun. Namun pada kenyataannya, justru kebalikannya, korban yang berjatuhan malah datang dari kalangan ulama, dan juga guru-guru ngaji. Banyuwangi jadi kota pertama yang menerima kejadian ini, ketika masa mencekam ini, dalam sehari, paling tidak ada dua orang yang mati dibunuh. Dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya. Namun seiring berjalannya waktu, wabah ninja ini semakin mencekam, ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang yang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini pun menjadi semacam ancaman serius di Jawa Timur. Terlebih pada saat itu daerah operasinya mulai melebar pada beberapa kota lainnya. Mulai dari Pasuruan, Bondowoso, Situ Bondo, sampai Malang. Nah, menurut tim investigasi, yang berasal dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri sudah mencapai 147 orang. Dan itu hanya di Banyuwangi saja, banyak sekali saksi mata mengatakan, bahwa jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada dalam film Jepang. Yakni berupa sosok yang berpakaian serba hitam, dan mereka menggunakan cadar. Versi yang lain, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka ini berwarna biru. Tak hanya dari tampilan, sosok ninja ini pun dikatakan berlari dengan sangat cepat menghilang, bahkan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ia seperti yang terjadi di film-film, ada yang mengatakan pula, jika sosok yang satu ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini, mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini sendiri juga menjadi perhatian khusus, pasalnya makin banyak jumlah orang gila yang muncul di tengah kejadian ini. Bahkan masyarakat yang katanya pernah menangkap ninja ini mengatakan, bahwa sosok itu tiba-tiba berubah menjadi orang gila pada saat ditangkap. Lalu, bagaimana caranya mereka bekerja? Pertama, biasanya mereka akan menandai pintu atau tembok rumah korbannya, dengan tanda silang merah ataupun putih. Lalu eksekusinya dilakukan ketika malam harinya, dengan mematikan lampu, lalu mereka membunuh targetnya. Orang-orang dulu, sangat takut ketika keesokan harinya mereka mendapati tanda silang ini di rumahnya. Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda ini. Seperti yang sudah kami sebutkan, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji, imam masjid, ataupun tokoh terpandang saja. Cara pembunuhannya, juga tergolong sangat sadis, tak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi, beberapa juga digantung, dipatahkan tulangnya, hingga dipenggal kepalanya. Meskipun bisa membunuh dengan taktis, nyatanya tak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja. Beberapa berhasil lolos dengan melakukan perlawanan, dan kemudian menceritakan mengenai ninja ini, yang sebenarnya juga masih sangat samar-samar di kalangan masyarakat. Masyarakat yang jengah dengan ketakutan, akhirnya melakukan perlawanan. Pada saat itu si skamling yang mati, akhirnya digalakkan kembali. Para pria dewasa berkumpul dan berjaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Cara ini sedikit membuahkan hasil, dengan 1-2 ninja berhasil ditangkap, masyarakat menjadi sangat waspada ketika itu. Sebagai dampaknya, mereka menganggap para aparat gagal menjaga keamanan, karena tak mampu meredam ancaman ini. Tidak cuma dengan penjaga tiap malam, tendahkan preventif juga dilakukan, dengan menanam tanaman kelor depan rumah. Yang katanya bisa menangkap ilmu hitam. Tak hanya menanam tanaman kelor, tiap-tiap orang, bahkan para wanita itu juga dibekali dengan bambu kuning di tangan mereka. Konon katanya bambu ini bisa membuat para ninja akan sangat kesakitan. Tapi, perlu kalian tahu, kejadian ini muncul tepat setelah mundurnya mantan Presiden Soeharto. Alhasil, muncul opini-opini publik jika kejadian ini adalah pengalihan isu besar dari kemunduran Presiden Soeharto. Tujuannya sendiri tidak begitu jelas, mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas, tentang bagaimana brutalnya pemerintah saat itu. Mengenai soal ninja itu sendiri, ada kabar burung yang mengatakan, jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih, bisa tentara, ataupun yang lainnya. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa secara logika tidak mungkin bisa seperti itu, kecuali mereka sudah dilatih selama bertahun-tahun. Namun kembali lagi, tidak ada bukti nyata, dan semua ini hanya dugaan semata. Fenomena ini pada akhirnya lenyap begitu saja, tak ada tindakan, tak ada peradilan, atau siapa yang ada di balik kejadian tersebut. Kejadian ini juga sebenarnya syarat akan pelanggaran HAM yang sangat berat. Akhirnya kejadian ini menjadi salah satu fenomena yang paling misterius, yang pernah terjadi, dan pada ujungnya tidak pernah terungkap. Baik, itulah misteri ninja yang pernah terjadi di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi, dan selain dari fenomena ninja itu sendiri, sebenarnya ada banyak, yang masih belum admin bahas seperti pembantaian terhadap dukun itu sendiri. Hingga mengapa Banyuwangi kerap dikaitkan dengan santet. Nah, kalau teman-teman tahu faktor lain dari fenomena ini, silakan kalian share dan tuangkan dalam kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, jangan lupa juga untuk subscribe, dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali, di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.